Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hari ini Sebenarnya saya mau bertemu dengan Seorang yang sangat spesial Terutama Di kalangan ex Ex wartawan Jawa Pos Dia Adalah salah satu legenda Di Jawa Pos Selain Pak Dalan Jadi Selain Pak Dalan Iskan Dia merupakan salah satu Senior Jawa Pos Yang sangat luar biasa Namanya Bapak Jonowi Isman Dan sebenarnya Saya mau memulai channel ini Itu Dengan memulai Dengan wawancara dengan dia dulu Baru kemudian saya Mengupload Video-video saya Begitu tetapi Orang ini memang luar biasa Saya sudah Merencanakan jauh Jauh hari Mungkin sudah 3 bulan yang lalu Tapi tidak pernah bisa Goal Pernah Saat ketika saya datang Sudah bawa kru Sudah bawa peralatan lengkap Hasilnya apa Dia menolak dengan luar biasa Caranya Ya Kalau ex Jawa Pos Pasti tahu Dia punya Cara tersendiri Untuk menghindar Dari orang-orang Yang Tertentu ya Termasuk Adalan itu Suka sekali Atau Beberapa kali Ditipu sama dia Dan Beberapa pejabat Senior di Jawa Pos Juga Sering kali Ditipu oleh dia Jadi Sampai dijuluki Dengan Tukang hilang Ke beberapa Waktu yang lalu Saya Sudah pernah Merencanakan itu Saya bawa tim Bawa peralatan Dan Apa yang terjadi Saya Diajak Nongkrong Di Warteg Diajak Ngopi Jadi Bayangin Mana mungkin Kita bisa Membikin Konten Di tempat Itu Warungnya Di pinggir jalan Suasanya Sangat rame Sepaknya Enggak mungkin Akhirnya kita Ngobrol Dari Jam Delapan malam Sampai subuh Gila enggak Itu yang pertama Kejadian lagi Kita bikin Rencana lagi Oke Pak Sona Kalau enggak mau hari ini Next Kita bikin rencana Oke Dan Apa yang terjadi Hal yang sama juga Begitu juga Dua kali Di tempat Yang sama Dengan Begitu Dia menghindar Dua kali Saya Nah yang ketiga Ini Saya enggak mau Itu lagi Ini kan Sudah Mahrib nih Jadi nanti Saya Bawa Kru Kesono Sudah Bawa alat Kemarin Saya sudah Mencoba Anudia Dia baru pulang Dari Bekasi Dari rumah Ananya Insyaallah Hari ini ada Dan Saya akan Sanggung lagi Dia Mudah-mudahan Sukses Jadi Saya enggak Mau lagi Diajak ngopi Saya enggak Mau lagi Diajak Kemana pun Gitu Pokoknya Di rumahnya Apapun yang terjadi Bagaimanapun Situasinya Saya akan Bikin konten Di situ Kebetulan Saya punya Hal yang menarik Untuk Diomongin Hari ini Jadi terkait Dengan Pak Jono Ini Buku Pertamanya Itu Tentang Memoir Subandrio Yang Judul Bukunya Itu Kalau enggak Salah Subandrio Kesaksianku Tentang G30S Itu judulnya Kebetulan Hari ini Ini kan Bulan September Kita Coba Memori kita Kita kembalikan Ke Peristiwa September 65 Dan terkait Itu Buku Memoir Subandrio Akan sangat Bagus Untuk dibahas Oke bro Ayo kita Gerbek rumahnya Pak Jono Apapun yang terjadi Kita lihat saja Nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pertama Segini Segini Boleh Sedikit lagi Nanti kita Ingat Nanti Ini 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 Pas Tengat Tengat Tengat